NSHBA Season 313, Memberikan Pil Harta Karun Fahletki mengguncang langit seperti guntur. Pedang darah melepaskan gelombang cahaya pedang yang cemerlang dan gemuruh surgawi saat menebas ke arah ahli elemen bumi. Ledakan. Fahletki meledak di antara debu, memukul palu. Setelah itu, lengan ahli elemen bumi meledak, dan dia menabrak penghalang. Tepat pada saat ini, pedang darah ungu bertumpu di lehernya. Luosue sangat pucat sehingga wajahnya kehilangan kemerah-merahan. Bahkan berdiri pun sulit baginya, tetapi ada tekad di matanya yang mengguncang hati orang-orang. Kamu sudah kalah. Ekspresi ahli elemen bumi sangat tidak sedap dipandang. Itu adalah perbedaan hanya satu gerakan. Bukan karena dia lebih lemah, tapi dia tidak kejam seperti dia. Luosue telah menerima cedera dari serangannya setelah melemahkannya melalui pedang ki ungu dan mengorbankan pedangnya, semua untuk memadatkan darah esensinya menjadi pukulan mematikan. Adapun dirinya sendiri, setelah menggunakan serangan gemuruh itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menerima serangan baliknya. Dia menatap Luosue. Dia jelas telah menghabiskan segalanya. Hanya berdiri di sana mengambil semua yang dia miliki. Jika dia menyerangnya sekarang, dia pasti akan bisa membunuhnya. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Baiklah, kekalahan adalah kekalahan. Terima kasih karena tidak membunuhku. Orang ini bisa dianggap tidak buruk. Dia langsung mengaku kalah. Meskipun hadiah itu penting, orang masih harus memiliki rasa malu. Mereka kemudian dikirim keluar dari panggung bela diri. Luosue kembali dengan ekspresi bersemangat, tapi dia terhuyung-huyung, bahkan tidak bisa berdiri. Luobing perlu mendukungnya. Mereka semua bersemangat, tetapi Longchen terdiam. Murid keluarga Luo benar-benar memandang kemuliaan keluarga terlalu penting. Bahkan kehidupan mereka sendiri tidak penting dibandingkan. Dia sudah memberitahu Luosue untuk tidak mempertaruhkan nyawanya, tapi dia masih melakukannya. Meskipun dia telah menang, harganya benar-benar sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Dalam pandangan Longchen, ini sangat tidak sepadan, tetapi Luosue merasa dia mendapat untung. Luobing mengeluarkan pil obat untuknya, tetapi Longchen mengambilnya, membuat mereka terpana. Dia menghela nafas. Kenapa harus habis-habisan seperti ini? Apakah hadiahnya benar-benar sepadan? Darah esensi Anda sekarang sangat kekurangan, dan bahkan spirit root Anda terpengaruh. Pil obat biasa mengandung beberapa racun pil yang biasanya dapat diabaikan, tetapi jika Anda mengkonsumsinya sekarang, racun pil akan mempengaruhi akar roh Anda dan kultivasi Anda di masa depan. Longchen membuang pil bermutu tinggi Luobing seperti sampah. Dia kemudian mengambil sebuah kotak dan membukanya. Setelah itu, aroma obat yang pekat menyerang hidung mereka. Ada pil seukuran buah lengkeng di dalamnya. Rune mengalir di atasnya seperti sedang berenang. Setelah melihatnya, hati semua orang berdebar. Pil roh kelas atas. Bahkan Lu mingsuan berteriak kaget. Energi obat pil roh kelas atas ini telah disegel dengan sempurna di dalam. Rune Dao di atasnya bahkan tampaknya memiliki spiritualitas mereka sendiri. Ini benar-benar langkah. Kamu memiliki beberapa pengalaman, tetapi Rune Dao pil roh kelas atas tidak begitu spiritual, kata Longchen. Surga, jangan bilang bahwa ini adalah pil harta karun legendaris. Lu mingsuan menutup mulutnya, menatapnya dengan tak percaya. Longchen tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Luo Sui. Makan itu, yayasan Anda tidak akan dirugikan. Namun, dibutuhkan setidaknya tiga hari untuk pulih sepenuhnya, dan Anda tidak dapat melawan siapapun selama waktu ini, jadi tidak ada cara bagi Anda untuk berpartisipasi di babak berikutnya. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Petik 2. Magang senior saudara Longchen. Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima. Luo Sui melihat pil harta karun yang tak tertandingi ini. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Longchen. Mereka bertemu hanya karena perintah keluarga. Dia belum pernah melihat pil harta karun dalam hidupnya. Sebenarnya, dia bahkan belum pernah melihat pil roh kelas atas. Tetapi dia tahu bahwa pil harta karun adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Menerima hal seperti itu akan sangat membantu. Jangan terlalu pelin-pelan. Anggap saja aku menjadi kakakmu. Kakak laki-laki tidak akan hanya melihat adik perempuannya terluka. Begitu banyak orang yang menonton, jadi jangan buat mereka tertawa, kata Longchen, melirik Luoning. Luoning mengerti dan langsung menerima pil itu dan mengirimkannya ke mulut Luo Sui tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Dalam kondisi lemahnya, dia bahkan tidak bisa menolak. Setelah dia mengkonsumsinya, mereka terkejut melihat darah kembali ke wajah putihnya. Bahkan kidarah dan jiwanya yang kelelahan langsung pulih. Tidak heran pil harta karun begitu berharga. Efek ini adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Luo Sui seperti lampu yang akan padam, tetapi pil yang satu ini membuatnya pulih setidaknya 50% hanya dalam sekejap. Aku, aku, Luo Sui ingin mengucapkan terima kasih, tapi dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia membuka mulutnya, suaranya tersedak oleh isak tangis. Jangan terlalu emosional. Benda ini mungkin menjadi harta karun bagi orang lain, tapi itu bukan apa-apa bagiku. Anda telah pulih hingga 50% dan cedera Anda telah stabil. Tapi itu hanya penampilan luar. Anda perlu fokus untuk memulihkan diri selama waktu ini dan mengunci energi obat, kata Longchen. Luo Sui dengan penuh syukur menganggupkan kepalanya dan duduk di samping untuk beristirahat. Bagaimanapun, bisa masuk ke dalam seratus teratas sudah membuatnya puas. Setelah masuk ke dalam seratus teratas, selain tiga besar, hadiahnya sama. Karenanya, tidak perlu lagi habis-habisan. Kakak Longchen, jika pil harta bukan apa-apa bagimu, bagaimana kalau kamu memberikannya padaku juga? Kamu adalah kakakku tersayang. Tidak, kakekku sayang. Tolong beri saya satu saja. Lu mingsuan menarik tangan Longchen. Pergi ke sana. Tiba-tiba wanita kotor ini memegang tangannya membuatnya merinding. Dia segera menarik tangannya dari genggamannya. Ekspresinya yang tidak bisa berkata-kata itu membuat semua orang tertawa. Jadi Longchen juga memiliki sesuatu yang dia takuti. Kompetisi berlanjut. Setelah delapan putaran, tablet Longchen menyala. Saudara San, hati-hati, kata Mu King Yun. Longchen akan bertarung melawan Cu Suang. Namun, dia tampaknya tidak peduli sama sekali pada lawannya, seolah-olah yang terakhir hanyalah seekor kelinci yang akan dia bunuh. Mu King Yun khawatir dia ceroboh. Kamu harus berhati-hati dengan orang Cu itu. Qin Feng tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dia bisa mengkhawatirkan bosnya? Longchen dikirim ke panggung bela diri, mengeluarkan sorakan gemuruh dari kerumunan. Mereka akhirnya menyaksikan dia bertarung lagi. Bab 3122 Api Surgawi, Api Pelangi Azure. Aku benar-benar tidak mengerti, kapan orang ini menjadi begitu populer. Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuk Longchen, Lu Ming Suan sedikit penasaran. Bahkan ada banyak pria yang bersorak untuk Longchen. Kamu tidak mengerti karisma bos. Di dunia fana, bos kita adalah eksistensi paling cemerlang di dunia. Sayangnya, bos mulai menyembunyikan cahayanya ketika dia datang ke dunia abadi, jadi Anda tidak tahu betapa luar biasanya dia. Bos memiliki karisma yang tak tertahankan yang membuat orang bersedia mengikutinya ke dalam pertempuran dan mati seratus kematian tanpa penyesalan, kata Qin Feng sambil melihat punggung Longchen. Kau membual, saya tidak percaya Anda, kata Lu Ming Suan. Aku juga tidak percaya pada awalnya. Qin Feng mengangkat bahu. Setelah mengatakan itu, Qin Feng tidak melanjutkan, jadi Lu Ming Suan mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu, semua orang di dunia itu mempercayainya. Di bawah pimpinan bos, kami bertarung dalam pertempuran yang menghancurkan seluruh dunia. Dalam pertempuran itu, gunungan mayat menumpuk dan sungai darah mengalir. Seluruh dunia runtuh. Banyak orang mati. Pada titik ini, Qin Feng memikirkan prajurit Dragon Blood yang telah mati dalam pertempuran itu. Setelah memikirkan bagaimana mereka jatuh satu per satu, rasa sakit melintas di matanya. Mungkin karena pertarungan itulah bos menyimpan cahayanya dan menutupi karismanya. Tetapi ketika dia bertemu lawan yang kuat, dia harus menunjukkan auranya yang tak tertandingi lagi. Tunggu saja. Mu Qingyun dan yang lainnya juga mendengar Long Chen menyebutkan pertempuran yang telah menghancurkan dunia mereka. Tapi baik Long Chen maupun Qin Feng tampaknya tidak mau membahasnya lebih lanjut. Mereka sangat penasaran. Long Chen, sudah lama aku membiarkanmu sombong. Ini akhirnya waktu untuk mengambil hidup Anda. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Petik 2. Penampilan Cusuang tidak istimewa, tapi suaranya sangat bergema. Dia membentuk segel tangan, dan cahaya surgawi muncul di belakangnya. Di dalam cahaya surgawi itu ada sekelompok api. Kumpulan api mulai seukuran telapak tangan, tetapi saat dia berbicara, mereka tumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, mereka adalah lautan api yang memutar sisi panggungnya. Penghalang yang menutupi panggung bela diri bergidik. Rune yang tak terhitung jumlahnya kemudian menyala dan menutupi penghalang. Surga? Api macam apa itu? Itu memaksa panggung bela diri untuk memperkuat pertahanannya. Pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi tahap bela diri sudah memperkuat penghalangnya. Itu menunjukkan bahwa kekuatan api ini mengancam pembentukannya. Lihat, panggung bela diri mulai mencair. Teriakan kaget terdengar. Saat api itu berkobar, batu bata panggung mulai meleleh, membuat orang tercengang. Setengah dari tahap bela diri menjadi genangan lava saat api melelehkan batu bata. Panas yang hebat yang datang melalui penghalang membuat orang gemetar. Mereka semua khawatir penghalang itu akan pecah dan panasnya akan menyerang mereka secara langsung, mengubahnya menjadi babi yang dimasak. Di dalam lautan api dan lava, garis pelangi muncul. Itu peringkat 197 dari peringkat api surgawi, api pelangi azure. Teriak seorang ahli yang berpengalaman. Seperti yang diharapkan, ketiga orang itu merencanakan sesuatu. Bai Shishi melihat kekejauhan. Chu Gan, Chu Ren, dan Chu Zen semuanya menutupi tubuh mereka dengan selimut hitam. Penampilan itu agak aneh. Mereka kemungkinan besar membentuk segel tangan di bawah selimut. Mereka benar-benar memiliki teknik kombinasi untuk menipu melalui formasi. Chu Gan hampir terbunuh oleh Long Chen terakhir kali, tetapi mereka mengaktifkannya pada detik terakhir. Tampaknya target mereka yang sebenarnya adalah Long Chen, kata Luo Qing. Sebelum ini, dia merasakan keraguan. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang melihat ahli keluarga Chu melakukan apapun. Namun, dia masih mendengarkannya. Alasan utamanya adalah karena keluarga telah menyuruhnya untuk menjalin hubungan yang baik dengan Long Chen. Lagi pula, mereka berhutang banyak padanya, jadi selama itu tidak mengkhianati prinsipnya, dia tidak keberatan mengakuinya. Hanya karena dia mengatakannya, Luo Qing menyerah untuk bertarung. Kehilangan kesempatannya untuk maju. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak menyukainya. Namun, melihat ini, dia sekarang yakin bahwa dia benar. Long Chen, apakah kamu takut bodoh? Anda bahkan tidak bisa berbicara. Apa yang terjadi dengan kepahlawananmu selama konvensi diskusi Dao? Ejek Chu Suang. Semua penonton telah terfokus pada Chu Suang ketika mereka melihatnya memanggil api surgawi. Sekarang mereka sekali lagi berbalik ke arah Long Chen. Mereka sekarang melihat bahwa ekspresi Long Chen agak aneh. Rasanya hampir bahagia, ramah, seolah-olah dia melihat harta karun. Sebenarnya, begitu Long Chen melihat Chu Suang memanggil azure rainbow flame, dia hampir tertawa. Apakah keluarga Chu sengaja mengiriminya hadiah? Untungnya, tekadnya cukup kuat, atau dia akan berteriak kegirangan? Dia selalu memikirkan cara mendapatkan lebih banyak api surgawi untuk memperkuat Huo Long, tetapi api surgawi terlalu berharga dan sulit diperoleh. Meskipun Akademi Cakrawala Tinggi memiliki api surgawi, mereka adalah harta Pil Institute. Ketika dia bertanya kepada Penatua Bintang 7, dia diberitahu bahwa mereka sangat berharga sehingga kepala institut memandang mereka lebih penting daripada istrinya sendiri. Kecuali seseorang telah memberikan kontribusi besar ke Akademi atau Pil Institute, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Kepala institut lebih suka Anda mengukir sepotong dagingnya daripada bagian dengan api surgawi. Tapi sekarang, Chu Suang telah mengeluarkan peringkat 197 api surgawi yang sangat berharga di depannya. Long Chen tidak lagi merasa benar mengutuknya, jadi dia tidak menanggapi provokasi Chu Suang. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang mengiriminya hadiah. Baik, aku jarang begitu baik. Tinggalkan api pelangi azure dan aku tidak akan mempersulitmu. Kamu bisa bunuh diri. Setelah merenung sejenak, Long Chen menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan sedikit enggan. Lu mingsuan hampir terhuyung. Setelah ragu-ragu begitu lama, tepat ketika dia mengira dia akan membuat syair yang luar biasa, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Bahkan para penonton saling memandang dengan aneh. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Apakah dia takut? Kata-katanya aneh? Bukan, itu tidak sesuai dengan sikapnya yang liar dan mendominasi. Bukan. Tepat pada saat ini, penghalang yang memisahkan mereka menghilang. Chu Suang mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan kematian di tangan, kamu masih ingin bercanda. Orang bodoh, aku akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Segel tangan Chu Suang berubah, dan lava berubah menjadi drek api yang menyerang Long Chen. Bab 3123 Formasi Penyegelan Ruang Sembilan Naga Saat lautan lava bergemuruh, Chu Suang menghilang. Dia muncul jauh di kejauhan. Sepertinya kamu takut. Jika kamu takut mati, kamu seharusnya tidak datang, kata Long Chen, mengabaikan lautan lahar dan malah menatap dengan jijik pada kehati-hatian Chu Suang. Sebenarnya, Chu Suang benar melakukan ini. Teknik gerakan fana Long Chen benar-benar menakutkan. Begitu Long Chen mendekatinya, itu akan berbahaya. Namun, dia tidak menyangka Long Chen hanya akan berdiri di sana, diam-diam melihat ke layarnya. Chu Suang merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Idiot, jika kamu tidak takut mati, kenapa kamu tidak mati saja? Raung Chu Suang. Saya ingin, tetapi surga menolak saya, dan neraka menolak saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Long Chen, mengangkat bahu tanpa daya. Bahkan pada saat seperti itu, Long Chen sangat percaya diri. Lautan lava sudah mengelilinginya, dan dia kehilangan inisiatif. Tapi melihat Long Chen memandang rendah dia, Chu Suang sangat marah. Namun, dia juga senang. Dia telah menyiapkan banyak cadangan justru karena dia khawatir Long Chen lepas dari kendalinya. Tanpa diduga, Long Chen bekerja sama dengannya. Lautan lava dengan cepat menyebar, hanya menyisakan ruang kecil di sekitar Long Chen. Long Chen, kamu sangat arogan. Tapi Anda akan membayar harga yang mahal untuk kesombongan itu hari ini. Anda memiliki kepercayaan diri, tetapi pernahkah Anda mendengar bahwa orang yang tenggelam adalah orang yang pandai berenang? Adapun mereka yang bermulut keras, mereka semua dipukuli sampai mati untuk mereka. Petik 2. Chu Suang dengan mudah memanggil lautan lava yang membentang di seluruh tahap bela diri. Kepercayaan dirinya melonjak. Berdiri di lautan lava, dia mencibir Long Chen. Tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berarti untuk mengulur waktu. Apakah saya tidak bekerja sama dengan Anda dengan sempurna untuk pengaturan Anda? Jangan kentut keluar dari tenggorokan Anda. Lepaskan teknik apapun yang Anda inginkan. Saya akan membiarkan Anda melepaskan serangan pamungkas Anda, dan saya bahkan tidak akan mengganggu Anda. Adapun mengapa, itu karena bosan begitu sombong. Gunakan gerakan apapun yang Anda inginkan. Orang besar dan gendut itu menunjukkan kekuatan mereka. Saya berencana untuk menjadi lebih rendah hati, tetapi saya memberi mereka dua wajah terlalu banyak. Bosan tidak membenci orang yang sombong, tetapi saya tidak menyukai orang yang lebih sombong dari saya. Hari ini, tidak peduli gerakan apa yang Anda gunakan, saya tidak akan menghentikan Anda. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa di depan bos, mereka tidak bisa bertindak seperti orang jahat. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Keributan meledak di antara para penonton. Apakah orang besar dan gendut yang dia maksud adalah Ku Uya dan Gu Yun? Apakah dia menantang mereka berdua? Ku Uya sudah menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan item harta karun, mengejutkan semua orang. Dia juga menantang Long Chen. Adapun Gu Yun, dia tidak menantangnya, tetapi dari tatapannya, sepertinya itu karena dia bahkan tidak peduli dengan Long Chen. Sekarang Long Chen meminjam cu suang untuk menamparkan wajah mereka. Setelah melihat dari lautan lava dan drek yang melonjak, ke Long Chen yang benar-benar arogan, sorak-sorai meletus dari tribun penonton. Long Chen sebenarnya menantang dua ahli yang menakutkan. Sebagai penonton, mereka semua menantikan untuk melihat pertempuran yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak menyukainya pun bersorak hanya untuk memicu kemarahan Ku Uya dan Gu Yun. Bagaimanapun, bukan mereka yang mempertaruhkan hidup mereka. Sorakan gemuruh meletus. Entah itu tulus atau palsu, bagaimanapun juga, sorakan itu mengguncang panggung. Long Chen telah menyalakan gairah mereka dengan begitu mudah. Bodoh! Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Kamu akan mati di sini. Cu suang sangat marah sehingga hidungnya bengkok miring. Long Chen sebenarnya memperlakukannya sebagai alat untuk menumbuhkan ketenarannya sendiri, memperlakukan pertempuran ini sebagai pertunjukan untuk menantang Ku Uya dan Gu Yun. Itu adalah penghinaan mutlak baginya. Dalam kemarahannya, Cu suang mulai membentuk segel tangan. Lava langsung tumbuh aktif. Sebentar, Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Apa? Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Ejek Cu suang. Namun, segel tangannya terus berlanjut, meskipun sedikit lebih lambat. Long Chen melengkungkan bibirnya dan dengan jijik berkata, Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Rune api masih belum sepenuhnya jenuh. Jika Anda menyerang sekarang, itu akan mempengaruhi bagaimana kekuatan Anda berlipat ganda sedikit. Anda harus sepenuhnya memenuhi Rune api Anda sebelum serangan pertama untuk membangun fondasi ketika Anda menambahkan energi Dao Surgawi Anda. Jangan khawatir, saya hanya akan berdiri di sini dan memberi Anda banyak waktu. Saya tidak terburu-buru, jadi mengapa Anda? Jika saya tidak ingin Anda melepaskan kekuatan penuh Anda, saya akan menamparkan Anda sampai mati sejak awal. Kalau begitu, bukankah aku akan ditertawakan oleh kedua orang itu? Menurutmu siapa bosan itu? Tegur Long Chen. Anda, Cu Suang marah tetapi juga terkejut bahwa Long Chen telah melihat taktiknya. Rune apinya disembunyikan di bawah lava sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Dia melakukan ini untuk memungkinkan Rune api itu memberi umpan energi Surgawi Dao seperti umpan ikan. Itu untuk mengeluarkan energi Dao Surgawi untuk serangan yang menakutkan. Seperti yang dikatakan Long Chen, Rune api itu belum mencapai potensi penuhnya. Mereka sekitar 80 persen. Alasan dia ingin menyerang sekarang sebagian karena dorongan Long Chen, tetapi juga karena dia merasa ini akan cukup untuk membunuh Long Chen. Namun, Long Chen telah melihatnya, mengejutkannya. Semua taktiknya terlihat, jadi dia merasakan kegelisahan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, sejujurnya, melawan keluarga Cu, aku tidak perlu menggunakan plot jahat. Anda dapat dengan bebas melepaskan semua kekuatan Anda. Saya akan menunjukkan kepada dua katak di dasar sumur bahwa dunia jauh lebih besar daripada yang mereka ketahui. Kekuatan bosan bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan, kata Long Chen. Hahaha, Long Chen, kamu benar-benar sombong. Karena Anda sangat percaya diri, saya tidak akan bersikap sopan. Jangan berlutut dan memohon belas kasihan sedikitpun. Cu Suang tertawa terbahak-bahak. Segel tangan Cu Suang berubah. Pada saat ini, lautan lava yang mengamuk mengendap dan nyala api di langit menghilang. Lautan lava yang menutupi panggung bela diri setenang permukaan danau. Tapi tersembunyi di balik ketenangan itu adalah energi yang menakutkan. Tubuh Cu Suang mulai bergetar. Vena berdenyut-denyut di dahinya. Saat ini, Rune Ani berkedip di matanya. Ledakan. Tiba-tiba, lautan lava meledak. Drek api raksasa terbang keluar dari laut, menderu. Jadi, kamu telah mengeluarkan benih api surgawimu. Melihat sembilan naga api itu, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Di dalam tubuhnya, Huo Long meraung kegirangan. Formasi penyegelan ruang sembilan naga. Cu Suang meraung, dan segel tangannya sekali lagi berubah. Sembilan naga terbang ke Long Chen dari sembilan arah berbeda. Bab 3124 Ayahmu terperangkap dalam jar. Sembilan naga api raksasa meraung dan menyerang Long Chen. Kekuatan mereka menyebabkan panggung bela diri bergidik. Bahkan orang-orang di luar penghalang merasakan tekanan yang mencekik. Kekuatan ini. Orang-orang terkejut. Seni sihir macam apa yang memiliki tekanan besar seperti itu? Siapa yang bisa menanggung hal seperti itu? Baiklah, ayo kita lakukan. Tapi jangan terburu-buru. Jika dia melihatnya, Anda tidak akan bisa makan sampai kenyang. Petik 2. Huo Long sudah dipenuhi dengan rasa urgensi, sementara Long Chen berpura-pura membentuk segel tangan dengan satu tangan. Pada kenyataannya, dia tidak tahu apa segel ini. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Long Chen. Itu adalah Rune berbentuk naga yang membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Setelah itu, penghalang langsung menyebar dan menabrak sembilan naga. Ledakan. Rune api yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan lava mengamuk seperti tsunami, menabrak penghalang panggung. Teriakan kaget terdengar dari para penonton. Jika penghalang itu rusak, mereka akan hancur. Untungnya, penghalang hanya bergetar beberapa kali sebelum menetap. Melihat ke dalam, mereka melihat sembilan naga menggigit bola raksasa Rune api. Bola itu bergetar tetapi Rune-nya beredar, menghalangi serangan naga api. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Anda benar-benar mengecewakan saya. Long Chen menggelengkan kepalanya pada Cu Suang. Cu Suang mencibir, Idiot, apakah kamu menyadari bahwa kamu pasti mati hari ini? Apakah Anda tahu apa sembilan naga ini? Petik 2. Aku benar-benar tidak melihat Cu Suang mengulur waktu. Long Chen sengaja bertindak penasaran. Sembilan naga api ini adalah benih api surgawi saya. Melalui tiga generasi ahli keluarga Cu saya memelihara mereka. Mereka akhirnya membangkitkan spiritualitas mereka di generasi saya. Mereka adalah nyala api inti saya, nyala api hidup saya. Apakah kamu tahu apa itu? Long Chen hampir marah. Cara orang ini mengulur waktu sangat buruk. Dia mengutuk, Persetan, apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Anda pikir saya tidak tahu apa itu nyala api kehidupan. Tutup mulutmu. Aku akan mengatakannya untukmu. Anda ingin mengatakan bahwa nyala api kehidupan dapat dianggap sebagai tubuh yang terbelah untuk Anda karena memiliki segel spiritual Anda. Kemudian menggunakan lautan lava ini sebagai vektor, Anda akan memanggil kekuatan api 10 ribu tau. Setelah itu, sembilan naga api akan menyerap energi itu dan melepaskan kekuatan tanpa akhir. Di bawah kendalimu, sembilan naga api akan menggunakan pukulan mematikan mereka, dan aku akan menjadi yang terperangkap dalam topless. Benarkan. Sama seperti semua orang dengan serius mendengarkan penjelasan Longchen, hal terakhir yang dia katakan, menumbangkan ekspresi umum kura-kura yang terperangkap dalam topless, datang begitu tiba-tiba sehingga orang tidak bisa menahan tawa. Suasana tegang seketika sirna. Kakak San selalu seperti ini. Mu Qingyun menutup mulutnya saat dia tertawa. Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya sama. Agar Longchen bertindak seperti ini, mereka tahu bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. tidak perlu khawatir. Tepat pada saat ini, Rune tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbang ke penghalang dari segala arah dan bergabung ke lautan lava. Rune tembus pandang itu mengandung aura api yang kuat. Begitu mereka bergabung ke dalam lautan lava, mereka menghilang. Adapun lautan lava, itu mulai mendidih, energi nyalanya semakin padat. Kata-kata Bos San benar. Semuanya berjalan seperti yang dia katakan. Seperti yang diharapkan dari juara konvensi diskusi dao. Matanya sudah lama melihat semuanya. Petik 2. Apakah masih ada yang meragukan kemampuan Bos San? Apakah wajah mereka tidak sakit? Murid yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas dengan takjub ketika mereka melihat segala sesuatunya berjalan seperti yang dikatakan Longchen. Alasan mengapa mereka suka menonton pertarungan Longchen justru karena mereka ingin melihat pertarungannya menguatkan apa yang dia katakan selama diskusi dao. Bagaimanapun, prinsip dan kenyataan tidak selalu sesuai. Hanya ketika mereka sesuai, orang dapat benar-benar memahaminya. Sayangnya, sebelum Longchen, tidak ada orang yang berpartisipasi dalam konvensi diskusi dao juga berpartisipasi dalam diskusi marsial dao, baik karena prinsip dao mereka tidak lebih dari kata-kata di atas kertas atau mereka terlalu tua. Jadi bagaimana jika kamu tahu, bukankah kamu masih jatuh ke dalam perangkapku? Kata Cusuang sambil merasa terkejut bahwa dia telah dilihat. Jatuh ke dalam perangkapmu. Apakah Anda berpikir bahwa ini dianggap sebagai jebakan? Ini tidak lebih dari permainan yang dimainkan oleh anak berusia tiga tahun. Gunakan teknik atau skema apapun yang Anda inginkan. Jangan bilang bahwa ikan kecil ini adalah kartu truf Anda. Jika itu masalahnya, Anda benar-benar mengecewakan saya. Mengabaikan yang lainnya, jika saya hanya mempertahankan penghalang pertahanan ini, Anda bahkan tidak akan bisa memecahkannya. Ini adalah empat pahlawan keluarga Cu. Apakah Anda mencoba menjadi lelucon? kata Long Chen dengan jijik. Secara alami, penghalang ini dibuat oleh Huo Long. Saat sembilan naga merobeknya, Huo Long menyerap kekuatan mereka. Agar tidak diekspos, Long Chen memberitahu Huo Long hanya untuk menyerap kekuatan yang mereka keluarkan dan bukan energi inti mereka. Jika hanya energi yang mereka pancarkan yang diserap, Cu Suang hanya akan merasa bahwa itu adalah tipuan penghalang pertahanan. Huo Long sekarang menyerap kekuatan Azure Rainbow Flame. Meskipun tidak sebanyak jika Huo Long menyerap energi inti naga api, semuanya berjalan dengan baik. Bagaimanapun, meskipun Huo Long sangat kuat, nyala api terkuat di dalamnya hanyalah api roh merah, peringkat 573 di peringkat api surgawi. Azure Rainbow Flame milik Cu Suang hampir 400 peringkat di atasnya. Perbedaannya sangat besar. Tetapi meskipun kemampuan pengendalian api Cu Suang cukup luar biasa, sembilan biji api surgawi ini tidak dapat mengendalikan diri mereka sesempurna Huo Long. Meskipun telah membangkitkan spiritualitas mereka, mereka masih dalam keadaan kabur dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa menyerang menggunakan gaya paling primitif. Huo Long akan merasa sangat sulit untuk melahap mereka secara langsung mengingat perbedaan kekuatan. Meski begitu, itu perlu menangani mereka melawan saat melahap mereka. Itu perlu tertidur untuk mencerna kekuatan mereka. Kehilangan kartu truf yang begitu kuat pada saat kritis ini akan sangat buruk bagi Long Chen. Jadi yang diinginkan Long Chen adalah melahap kekuatan Azure Rainbow Flame dan segera bisa mengendalikannya. Biarkan aku melihat berapa lama mulutmu bisa bertahan begitu keras. Anda tidak tahu apa kartu truf saya yang sebenarnya. Apa yang Anda lakukan? Mengamuk Cu Suang tiba-tiba. Bab 3125 diam-diam menguntungkan. Long Chen telah mengeluarkan kursi malas dan memegang cangkir anggur keramik. Dia kemudian dengan malas bersandar ke kursi malasnya, sepertinya menikmati matahari sore. Penampilan Cu Suang yang marah itu. Dia sebenarnya diperlakukan tidak lebih dari udara kosong. Bahkan dalam pertempuran ini, Long Chen ingin minum anggur. Ini adalah penghinaan terbesar baginya, bahkan lebih buruk daripada seseorang yang meneriakkan kutukan. Adapun penonton, mereka tercengang. Apa tingkat penghinaan dan sikap apatis ini? Luo Bing dan yang lainnya juga terkejut. Di sisi lain, Cu Suang menjadi gila karena marah. Sebagai musuh bebuyutan keluarga Cu, untuk pertama kalinya, saya merasakan sedikit simpati untuk orang-orang keluarga Cu. Ini tidak termasuk mengkhianati keluarga, kan? Luo Ning menutup mulutnya dan tertawa. Cu Suang gemetar karena marah. Wajahnya sangat bengkok sehingga bahkan tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Seharusnya tidak dihitung. Saya juga merasa sedikit simpati, tawa Luo Sui. Long Chen, kamu terlalu jauh. Cu Suang mengangkat kepalanya dan meraung. Merasa seperti akan meledak, dia ingin menyerang langsung melalui penghalang dan menggigit Long Chen sampai mati. Sayangnya, dia tidak berani mendekati Long Chen. Berdasarkan informasi yang dia miliki, dia tahu bahwa mendekati Long Chen menandakan kematian, jadi dia hanya bisa bersembunyi di kejauhan. Untuk apa kamu berteriak? Keluarga Cu Anda paling ahli dalam menggunakan jebakan jahat, bukan? Terus saja. Saya hanya akan memasang penghalang yang satu ini. Jika Anda dapat memecahkannya, Anda akan memenuhi syarat untuk bertarung langsung melawan saya. Kalau tidak, jangan repot-repot. Long Chen bersandar, menatap anggur kuning di cangkirnya. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat lawannya. Anda. Cu Suang meledak dengan amarah, tetapi saat dia akan mengganti segel tangan, suara Curen terdengar dari lubuk jiwanya. Jangan terburu-buru. Biarkan dia menjadi sombong untuk saat ini. Terus habiskan kekuatan penghalangnya dan kumpulkan kekuatanmu sendiri. Setelah Anda meningkatkan kekuatan serangan Anda, luncurkan pukulan mematikan. Meledakkannya bersama dengan penghalangnya. Petik 2. Empat pahlawan keluarga Cu telah siap. Mereka sebenarnya tidak diberi perlakuan khusus dari Silver Moon City, jadi alasan mengapa mereka bisa mengobrol dan saling mendukung bahkan melalui formasi adalah karena mereka memiliki empat manik-manik surgawi iman. Melalui manik-manik surgawi iman, mereka mampu mentransmisikan energi dan informasi mereka. Namun, tujuan mereka adalah untuk membunuh Long Chen, Bai Xi Xi, serta para jenius surgawi keluarga Luo. Sayangnya, Cu Gan terlalu arogan dalam pertarungannya melawan Long Chen, mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan teknik kombinasi mereka kecuali dia akan dikalahkan. Akibatnya, pada saat dia ingin menggunakannya, sudah terlambat. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan nyawanya di saat-saat terakhir. Namun, trik mereka terlihat oleh Long Chen, dan mereka tidak berhasil menggunakannya lagi. Hari ini, mereka segera bergabung melawan Long Chen. Mereka berempat telah menghubungkan energi mereka melalui manik-manik surgawi iman. Namun, mereka belum menggunakan kekuatan itu. Mereka tidak tahu apakah seni kombinasi ini telah terlihat, tetapi mereka berharap untuk merahasiakannya sehingga mereka dapat menggunakan metode yang sama untuk membunuh Baishishi nanti. Chu Suang perlahan menenangkan dirinya. Memikirkannya, Chu Ren benar. Mengapa repot-repot berdali dengan orang mati? Jadi, dia perlahan membentuk segel tangan, menyebabkan Rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari luar penghalang ke lautan lava. Sembilan naga terus menggigit penghalang rahasia Long Chen. Rantai rahasia muncul dan mengikat bola rahasia, memastikan bahwa Long Chen terikat erat. Namun, Long Chen benar-benar mengabaikan tindakan Chu Suang. Dia tampak puas menikmati anggurnya. Terlepas dari seberapa kuat sembilan naga api tumbuh, mereka tidak lebih dari orang bodoh besar. Huo Long dengan mudah mampu menipu mereka. Seiring berjalannya waktu, Huo Long menyerap lebih banyak energi mereka, memperkuat dirinya sendiri. Hal yang paling menggelikan adalah jika Huo Long ingin mencerna energi inti azure rainbow flame, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Tapi Chu Suang menyimpan energi inti azure rainbow flame, jadi dia menggunakan api heavenly dao untuk mendukung naga apinya. Akibatnya, api surgawi dao itu menjadi nutrisi sempurna yang membantu Huo Long menyerap api pelangi azure. Jelas, Chu Suang khawatir Huo Long tidak akan bisa menyerap nyala apinya dan membantu. Sampai-sampai Long Chen bahkan tidak merasa senang memprovokasi dia lebih jauh. Luo Bing dan yang lainnya mulai merasa khawatir saat melihat rune api tak berujung berkumpul di lava Chu Suang, tetapi melihat seberapa percaya diri Long Chen, mereka mengesampingkan kekhawatiran mereka. Setelah 128 teratas diputuskan, batas waktu pada dasarnya dihapus. Itu sebagian besar ada untuk mencegah seseorang mengulur waktu dan mengganggu ritme konvensi. Namun, 128 teratas adalah ahli sejati. Semua orang berharap pertempuran mereka berlarut-larut sehingga mereka bisa melihat lebih banyak. Sayangnya, mayoritas ahli ini lebih suka mengalahkan lawan mereka dalam waktu singkat, sehingga kemenangan atau kekalahan sering diputuskan hanya dalam beberapa langkah. Jarang terjadi pertempuran yang memakan waktu lebih dari sebatang dupa. Karena tidak ada batasan waktu, Long Chen tidak dapat diganggu untuk menghentikan banyak hal. Huo Long terus menyerap api. Namun, melihat Long Chen tidak memanggil manifestasi atau bahkan memasuki kondisi pertempuran, beberapa orang berkeringat untuknya. Begitu penghalangnya rusak, serangan mengerikan itu akan menghancurkannya sebelum dia bisa memanggil pertahanan kedua. Waktu berlalu dengan cepat, waktu sebatang dupa telah berlalu, tetapi penghalangnya masih bertahan dengan kokoh. Tidak ada sedikitpun tanda akan pecah. Namun, tiba-tiba, lautan lava melonjak. Sembilan naga api menyala dengan cahaya surgawi. Mati. Cusuang yang diam tiba-tiba meraung, dan kekuatan besar meletus dari mulut sembilan naga api. Ledakan. Aura sembilan naga langsung tumbuh beberapa kali, dan penghalang Longchen mulai bergemuruh. Serangan mendadak Cusuang menyebabkan semua orang melompat. Saat sembilan naga menekannya, penghalang Longchen bergetar hebat. Longchen yang tertidur terbangun. Longchen, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Mati dalam teror dan penyesalanmu. Cusuang mencibir saat dia bisa merasakan penghalang Longchen melemah. Sembilan naga menghancurkannya. Oh, kamu harus memiliki langkah besar lainnya, kata Longchen. Tentu saja, hanya melihat. Cusuang mengangkat kepalanya dan tertawa. Setelah dengan cepat membentuk segel tangan, sebuah patung dewa muncul di belakangnya. Sebuah rune api kemudian menyala di dahinya. Pada saat yang sama, sebuah rune identik menyala di kepala kesembilan naga api. Panggung bela diri tenggelam. Pertahanan Longchen langsung tertutup retakan, menyebabkan ekspresi Baishishi dan yang lainnya berubah. Bab 3126 mudah dibunuh. Hahaha, Longchen, kamu terlalu naif. Beni api surgawi saya membutuhkan roh api surgawi saya untuk melepaskan kekuatan sejati mereka. Selain itu, dengan patung dewa Brahma yang mendukung saya, api 10 ribu tau adalah milik saya untuk dikendalikan. Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian Anda lebih lama lagi. Petik 2 Saat Cusuang tertawa, patung dewa di belakangnya bersinar. Semua energi api di dalam langit dan bumi menjadi aktif, dan bahkan para penonton merasa seperti ruang di sekitarnya akan menyala. Jiwa mereka terpanggang. Adapun 9 naga api, saat mereka menggigit penghalang pertahanan Longchen, retakan menutupi seluruh penghalang seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Namun, di dalam penghalang, Longchen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Penghalang ini dapat menyerap energi dunia luar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama tidak langsung rusak, itu akan terus memulihkan dirinya sendiri. Kalau tidak percaya lihat saja. Tepat pada saat itu, semua orang melihat beberapa retakan memudar. Itu benar-benar memulihkan dirinya sendiri. Namun, ini bukan memulihkan dirinya sendiri. Itu hanya akting Huo Long. Huo Long telah memadatkan energi inti dari azure rainbow flame dan api yang memiliki sifat yang sama mengalami kesulitan besar untuk saling melukai. Huo Long hanya bertindak sesuai dengan instruksi Longchen, berpura-pura bahwa penghalang itu hampir hancur. Kecuali kamu menghancurkan penghalangku dalam satu pukulan, itu tidak ada artinya. Longchen berdiri dari kursi malasnya dan meregangkan tubuh dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak tampak sedikitpun khawatir. Retakan pada penghalang perlahan memudar. Tampaknya tidak akan lama sebelum penghalang itu sepenuhnya pulih, mengejutkan semua orang. Huff, kamu benar-benar naif. Saya akan menunjukkan kepada Anda pukulan pembunuhan saya yang sebenarnya. Cu Suang mencibir dan menyatukan tangannya, melantunkan beberapa tulisan suci. Saat nyanyian terdengar, rune api muncul di langit dan bumi. Mereka membanjiri lautan lava. Akibatnya, lautan lava tumbuh secara eksplosif seiring dengan tahap bela diri. Sembilan naga api juga tumbuh bersamanya. Ini adalah Kitab Suci Nirvana. Teriakan kaget terdengar. Kitab Suci Nirvana dikenal sebagai sutra elemen api nomor satu dari sembilan langit dan sepuluh tanah, yang terkuat dari semua teknik elemen api. Itu terkenal sampai-sampai hanya beberapa orang yang belum pernah mendengarnya. Dengan dukungan Kitab Suci, semua energi api di dalam langit dan bumi jatuh di bawah kendalinya. Akibatnya, penghalang Longchen sekali lagi menjadi retak. Salah satu gigi naga bahkan menembusnya. Petik dua tanda seru. Mereka curang. Tiba-tiba, teriakan kaget membelah udara. Semua orang mengikuti di mana orang itu menunjuk untuk melihat bahwa Chu Gan, Chu Zen, dan Chu Ren juga membentuk segel tangan dan nyanyian. Sebuah rune telah muncul di dahi mereka juga. Selimut yang menutupi gerakan mereka telah hancur berantakan, mengungkapkan tindakan mereka. Chu Suang menggunakan terlalu banyak kekuatan bagi mereka untuk membantunya tanpa ada yang memperhatikan. Mereka bergabung untuk membunuh bos Long San. Tercelah, pelanggaran aturan yang mencolok. Penghalang Longchen menjadi penuh dengan retakan. Itu diambang kehancuran. Tepat pada saat itu, tombak api menembus bagian belakang kepala Chu Suang. Rune didahinya hancur oleh tombak. Kepala Chu Gan, Chu Zen, dan Chu Ren meledak pada saat yang bersamaan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang melompat kaget. Setelah itu, penghalang di sekitar Longchen menghilang. Raungan naga kemudian terdengar, dan naga api terbang keluar, membuka mulutnya. Seperti ikan paus yang mengambil air, ia menyedot sembilan naga api dan lautan lava, serta Rune yang hancur di dahi Chu Suang. Tahap bela diri kembali ke penampilan normalnya dengan hilangnya lautan lava. Dengan bunyi gedebuk, maya tanpa kepala Chu Suang jatuh di depan kaki Longchen. Semua orang, termasuk Bai Shishi, tercengang. Longchen tidak hanya membunuh Chu Suang, tetapi dia bahkan membunuh Chu Gan, Chu Ren, dan Chu Zen pada saat yang bersamaan. Itu tiba-tiba dan aneh. Melihat mayat di kakinya, Longchen menggelengkan kepalanya. Maaf, saya lupa memberitahu Anda bahwa kontrol api saya tidak kalah dengan siapapun. Bagaimana rasanya mati untuk api surgawi Anda sendiri? Awalnya, Longchen berencana membunuh Chu Suang secara terbuka. Namun, ketika Huolong menguasai azure Rainbow Flame, itu juga menjadi mampu mengendalikan lautan kekuatan lava tanpa Chu Suang menyadarinya. Selanjutnya, menyerap begitu banyak energi menyebabkan kecerdasan Huolong meningkat. Meskipun masih belum mencapai titik transformasi, ia telah memulihkan sebagian besar spiritualitasnya dari benua surga bela diri. Longchen kemudian meminta Huolong mencoba menggunakan energinya melalui lautan lava sebagai persiapan untuk pukulan mematikan. Tetapi karena terhubung dengan tiga lainnya, rasa bahaya Chu Suang menjadi kacau. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Huolong telah menguasai wilayahnya. Tepat ketika mereka berempat mulai melantunkan kitab suci bersama, Huolong menyerang, membunuh tubuh utama, Chu Suang. Ketika tubuh utama tiba-tiba mati, teknik kombinasi mereka rusak. Akibatnya, manifestasi mengerikan yang dibawa oleh kitab Nirvana kehilangan keseimbangannya, dan serangan balasan itu merenggut tiga nyawa mereka juga. Semuanya dalam perhitungan Longchen. Tidak ada yang memahami kitab suci Nirvana lebih baik daripada dia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia seharusnya menjadi orang yang meluncurkan pukulan mematikan, tetapi itu telah dialihkan ke Huolong. Perbedaan sepele. Akibatnya, tidak ada orang lain yang tahu teknik apa yang dia gunakan untuk membunuh mereka berempat. Itu memberinya lapisan misteri tambahan. Selanjutnya, dia juga melihat ekspresi Ku Uya dan Gui Yun berubah sedikit. Mereka tidak berhasil melihat melalui petunjuk. Aku akan menakuti mereka sampai mati. Longchen mencibir ke dalam. Apakah mereka akan terus bertindak badas sekarang? Saat itu, Longchen dikirim keluar dari panggung bela diri. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, tetapi empat jenius surgawi dari keluar Gacu sudah mati. Tidak ada tepuk tangan kali ini, hanya ketakutan dalam diam. Dibandingkan dengan pembunuhan satu pukulan Ku Uya dan Gui Yun, hasil empat pukulan tanpa pukulan Longchen jauh lebih menakjubkan. Bos itu perkasa. Qin Feng adalah orang pertama yang memberi selamat kepada Longchen. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, dia tidak merasa aneh sama sekali. Tidak peduli apa yang terjadi, ketika datang ke Longchen, itu tidak terlalu mengejutkan. Apa yang kamu gunakan untuk membunuh mereka? Meskipun tahu bahwa dia tidak boleh bertanya, Lu Ming Suan tidak bisa menahan diri. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia bunuh diri begitu saja. Dugaan saya adalah bahwa mereka memiliki permusuhan di antara mereka, jadi dia menyeret mereka bertiga bersamanya. Ayo, mari kita doakan mereka. Sebenarnya, saya tidak merasa mereka seburuk itu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Abaikan, hanya hantu yang akan mempercayaimu. Lu Ming Suan memutar matanya. Sebenarnya, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Longchen kembali ke tempat duduknya dan melihat ke dalam ruang kekacauan utama, ingin melihat bagaimana Huo Long. Namun, ketika dia melihat ke dalam, tubuhnya bergetar. Ini adalah ekspresi kegembiraan liar muncul di wajahnya. Dia hampir melompat karena kegembiraan. Bab 3127 Buah Surgawi Dao muncul kembali. Surga, Buah Dao Surgawi. Di dalam ruang kekacauan utama, pohon Dao Surgawi yang telah lama diam telah menghasilkan buah sekali lagi. Sekarang ada empat buah di cabangnya. Pohon Dao Surgawi adalah sumber kebangkitan Dragon Blood Legion. Tanpa itu, Dragon Blood Legion saat ini tidak akan ada. Itu benar-benar mengubah nasib mereka. Saat memasuki dunia abadi, buah pohon Dao Surgawi telah lenyap. Itu lesu, seolah-olah sudah mati. Namun, hari ini, cahaya baru muncul di daunnya. Perubahan ini membuat Long Chen melihat kedua kali, hanya untuk menemukan bahwa itu telah membuahkan hasil. Long Chen, kamu baik-baik saja, kau membuatku takut. Melihat Long Chen mulai gemetar begitu dia duduk, dan menambahkan ekspresi anehnya, Lumingsuan mau tidak mau bertanya apakah dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Long Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka terus menonton pertempuran. Pikirannya kemudian tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama. Keempat buah Dao Surgawi ini seharusnya milik Chu Gan, Chu Zen, Chu Ren, dan Su Suang. Tampaknya membunuh primal akan menghasilkan buah Dao Surgawi dan juga akan memelihara pohon Dao Surgawi. Saya benar-benar mendapat untung kali ini. Prajurit Dragon Blood semuanya bisa menjadi primal. He he, Dragon Blood Legion pasti akan mengguncang seluruh dunia sekali lagi. Darah Long Chen memanas, dan dia ingin menemukan semua prajurit Dragon Blood sekali lagi. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Hahaha, memikirkan hal ini, Long Che tertawa. Tawa ini mengganggu Bai Shishi dan yang lainnya yang sedang menonton kompetisi. Kamu sudah gila, Lu Ming Suan menatap Long Chen, hampir sangat terganggu sehingga dia mengeluarkan senjatanya. Kamu bisa terus menonton, Kin Feng, ikut aku. Long Chen pergi dengan Kin Feng. Di kamar pribadi, Long Chen memberinya buah dao surgawi. Bos, buah dao surgawi ini. Kin Feng melompat kaget. Buah dao surgawi telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Buah-buahan inilah yang telah mengubah nasibnya. Sekarang setelah mereka muncul kembali, jantungnya berdebar kencang. Sekarang dia tahu mengapa Long Chen begitu emosional. Buah dao surgawi ini berarti bahwa nasibnya akan berubah sekali lagi. Makanlah dan lihat apa yang terjadi. Aku akan menjagamu. Long Chen bahkan lebih tidak sabar daripada Kin Feng. Dia sangat ingin tahu apakah buah dao surgawi ini dapat melakukan apa yang dia bayangkan. Kin Feng menganggup dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia melahap buah itu hanya dalam beberapa gigitan. Setelah itu, seluruh tubuhnya langsung memerah. Seolah-olah dia sedang direbus. Energi yang sangat besar kemudian membengkak di dalam tubuhnya. Pakaiannya meledak. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya kemudian menggembung ke seluruh tubuhnya seperti ular merayap tipis. Itu adalah penampilan yang menakutkan, tapi ekspresi Kin Feng bagus. Dengan pembuluh darahnya yang menonjol, hampir mungkin untuk melihat ke dalam pembuluh darah. Rune mengalir melalui mereka. Kulitnya kemudian terbelah dan darah keluar. Prosesnya sangat menyakitkan. Orang biasa pasti akan berteriak. Namun, bagi prajurit Dragon Blood yang telah mengalami kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang telah membuat meridian mereka marah, ini bukan apa-apa. Kin Feng dengan cepat berlumuran darah. Itu kemudian membentuk keropeng yang menutupi seluruh tubuhnya sebelum mulai jatuh, memperlihatkan kulit baru. Pembuluh darahnya sekali lagi menonjol, dan kulit barunya terbelah dan berdarah. Kemudian tergores, jatuh, dan terlahir kembali lagi dan lagi. Itu seperti kupu-kupu yang lepas dari kepompongnya. Itu adalah kelahiran kembali yang berulang. Long Chen bisa dengan jelas merasakan penguatan kidarah Kin Feng dengan setiap kelahiran kembali. Setelah tujuh penumpahan, kidarah Kin Feng telah naik ke tingkat yang mengejutkan Long Chen. Long Chen meraih lengan Kin Feng dan merasakan kekuatan baru dari tubuh fisiknya dan mengangguk. Bos, aku sekarang adalah primal yang terbangun. Kin Feng mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Merasakan kekuatan tak berujung yang mengalir di dalam tubuhnya, dia ingin menemukan beberapa ahli untuk dilawan. Sayang sekali, jika saya tahu bahwa membunuh primal akan memadatkan buah dao surgawi, saya akan membunuh beberapa primal dalam perjalanan ke sini. Long Chen menghela nafas. Jika Kin Feng telah menghonsumsi buah dao surgawi sebelumnya, dia tidak akan tersingkir dari kompetisi. He he, tidak apa-apa, aku akan menyembunyikan kekuatanku dan memberi mereka kejutan yang menyenangkan di saat yang kritis. Kin Feng sangat puas, dia tidak peduli tentang kompetisi karena apa yang dia kejar adalah kekuatan. Long Chen mengangguk, berhati-hatilah untuk menutupi kidarahmu. Terkadang berdandan seperti babi untuk memakan harimau itu menyenangkan. Long Chen kemudian melanjutkan memeriksa tubuh Kin Feng dan tidak bisa menahan kerutan. Penasaran, mereka berempat memiliki energi api di tubuh mereka. Anda menghonsumsi buah dao surgawi mereka, tetapi bahkan tidak ada fluktuasi energi api sedikitpun. Petik 2 Di dunia fana, buah dao surgawi dapat dibedakan berdasarkan elemennya, tetapi empat buah dao surgawi yang baru saja diperolehnya tidak memiliki perbedaan seperti itu. Tidak ada cara untuk mengetahui dari siapa mereka berasal. Tubuh fisik Kin Feng sangat kuat. Di benua surga bela diri, dia telah berjalan di jalur kultifator tubuh. Oleh karena itu, kidarahnya sekarang telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Bahkan di konvensi 9 prefektur, hanya beberapa primal yang bisa menandingi kidarahnya saat ini. Long Chen tiba-tiba berpikir, apakah buah dao surgawi dunia abadi didasarkan pada bakat setiap orang? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar mendapat untung. Sayangnya, dia tidak memiliki lebih banyak orang untuk mengujinya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Bagaimanapun, buah dao surgawi primal sangat berharga, dan dia tidak ingin menyianyikannya. Kin Feng baru saja membangunkan garis keturunan aslinya, dan fluktuasinya tidak sepenuhnya stabil. Karena itu, Long Chen menyuruhnya beristirahat selama beberapa hari agar terbiasa. Akan lebih baik jika tidak ada yang menyadari perbedaan auranya. Kin Feng pergi mengasingkan diri, sementara Long Chen kembali ke kamarnya sendiri. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan emosinya. Primal adalah mereka yang telah membuat terobosan lebih lanjut dari garis keturunan leluhur mereka yang kuat. Hanya seseorang yang bisa menyingkat runei garis keturunan khusus yang bisa disebut primal. Adapun Kin Feng, dia awalnya tidak lebih dari orang biasa dari dunia fana. Tetapi buah dao surgawi telah memungkinkannya untuk dengan mudah membangkitkan garis keturunan primal. Buah dao surgawi ini adalah harta yang menantang surga. Ah, itu benar. Saya lupa memeriksa Huo Long. Petik 2. Long Chen menepuk dahinya dan buru-buru memeriksa. Kakak laki-laki. Dia senang menemukan Huo Long di lautan api. Selain itu, Huo Long sebenarnya mampu berbicara. Bagus. Anda tidak jauh dari transformasi sekarang. Apa kabar? Tanya Long Chen. Hei hei, kali ini aku mendapat untung. Orang itu memberiku semua kekuatannya, dan itu juga sangat mudah dicerna. Saya harus menyelesaikannya dalam satu hari, kata Huo Long. Hei hei, bagus. Dengan Anda, saya bahkan lebih percaya diri dalam konvensi Marsial Dao ini. Sisik naga emas itu pasti akan menjadi milikku. Long Chen mengepalkan tinjunya, kepercayaan dirinya melonjak. Kecerdasan Huo Long telah pulih. Bersama-sama, mereka berdua akan dapat bekerja sama lebih baik lagi. Bab 3128 Liao Yu Huang. Pertempuran ini sangat menguntungkan Long Chen. Itu karena Huo Long telah menguasai Azure Rainbow Flame. Api pelangi Azure terbuang sia-sia di tangan Chu Suang. Meskipun orang itu berbakat, kontrol apinya hanya bisa disebut belum dewasa. Itu terlihat perkasa, tetapi kekuatan membunuh yang sebenarnya tidak bisa dikeluarkan. Namun, di tangan Huo Long, itu berbeda. Huo Long adalah tubuh spiritual api, dan itu bisa melepaskan potensi penuh dari Azure Rainbow Flame. Selain api pelangi Azure, ada juga empat buah Dao Surgawi. Bersama mereka, Long Chen melihat jalan yang terang dan terbuka di depannya. Dia akan terus membangun Dragon Blood Legion menjadi legion nomor satu dunia abadi. Kali ini, orang-orang keluarga Chu telah mengiriminya hadiah, dan Long Chen tidak bisa menolak. Dibandingkan dengan hadiah ini, bahkan dua gelang tangan item harta karun itu terasa agak tidak berarti. Waktu berlalu, hanya setelah lima hari putaran berikutnya untuk mengurangi 64 ahli menjadi 32 dimulai. Hal ini karena setelah 64 besar ditentukan, ada babak lain bagi mereka yang telah tersingkir sebelumnya untuk memperebutkan tempat di 100 besar. Ini akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan hadiah, jadi butuh beberapa waktu. Ketika semua orang kembali ke panggung, sorakan sekali lagi meledak ketika Long Chen tiba. Terakhir kali, bahkan ketika orang-orang keluarga Chu telah curang, dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membunuh mereka berempat. Pada saat itu, mereka terlalu terkejut untuk bersorak. Mungkin mereka ingin menebusnya sekarang, jadi sorakan hari ini sangat keras. Kali ini, Long Chen melambaikan tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang itu untuk mengucapkan terima kasih sebelum berjalan ke tempatnya. Sebelumnya, perai posisi juara adalah Ku Uya dan Guiyun. Namun, orang harus mengevaluasi kembali konvensi sembilan prefektur ini. Selain Ku Uya dan Guiyun, sekarang ada kuda hitam dalam bentuk Long Chen. Kekuatan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan mereka. Selanjutnya, ada juga beberapa ahli kuat lainnya. Di antara mereka, pihak Long Chen mengambil empat dari mereka. Sampai sekarang, Bai Shishi hanya menunjukkan manifestasinya. Tidak ada yang bisa melawan energi logamnya dan manifestasinya saja sudah cukup untuk membuat lawannya mengaku kalah. Oleh karena itu, dia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Tuan Muda Changchuan juga sama. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita tentang dia sebelumnya melawan Ku Uya, tetapi berita ini mengejutkan semua orang. Menambahkan bahwa dia berasal dari daerah terlarang kehidupan, orang-orang merasakan tingkat penghargaan yang lebih tinggi untuknya. Adapun Bai Xiaole, dia adalah keajaiban terbesar. Belum ada yang melawan tiga murid bunganya. Siapapun yang bertarung dengannya hanya bisa menghela nafas sedih. Energi spasialnya tidak mungkin untuk dilepaskan. Namun, di antara mereka berempat, orang-orang tidak begitu optimis untuk Bai Xiaole, dibandingkan dengan Long Chen, Bai Shishi, dan Tuan Muda Changcuan, orang-orang merasa dia hampir curang. Tiga murid bunga Bai Xiaole benar-benar merasa seperti satu-satunya kekuatannya. Tetapi para ahli sejati harus kuat dalam semua aspek. Hanya memiliki satu gerakan tidak cukup untuk membuat Anda menjadi ahli. Selanjutnya, Bai Xiaole tampak terlalu dewasa dan tidak cukup stabil. Dia tidak memiliki dominasi seorang ahli. Meskipun tiga murid bunganya kuat, melawan ahli sejati, dia mungkin akan dilawan. Selain mereka, ada dua sosok lain yang paling menarik perhatian. Salah satunya adalah wanita sitar dari sekte sitar, sementara yang lain adalah wanita misterius yang tampaknya telah bergabung dengan Dao. Dia mampu menggunakan energi surgawi Dao tanpa membentuk segel tangan atau nyanyian. Sejak awal, tidak ada yang berhasil mendekati wanita sitar itu. Pada akhirnya, mereka semua mengaku kalah. Adapun wanita lain, dia tidak pernah dipaksa untuk menggunakan gerakan kedua melawan-lawan-lawannya. Bahkan primal yang kuat pun dikalahkan, terkadang tanpa menyadari bagaimana mereka kalah. Keduanya belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, membuat orang merasa seperti mereka tak terduga. Banyak ahli hanya menebak siapa yang akhirnya akan mengambil mahkota juara. Dengan begitu banyak pesaing yang kuat, semua orang semakin bersemangat untuk menonton pertandingan. Bagaimanapun, mayoritas dari orang-orang ini datang untuk mendapatkan pengalaman. Dengan menonton pertarungan tingkat tinggi seperti itu, mereka bisa mempelajari sesuatu yang cocok dengan gaya mereka sendiri. Di masa lalu, semua orang pada dasarnya tahu siapa yang akan menang pada saat seratus teratas diputuskan. Tidak ada ketegangan. Namun, kali ini, itu benar-benar pertarungan antara para ahli yang kuat. Tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan menang. Oleh karena itu, seluruh pulau diselimuti suasana ketegangan. Ini jelas merupakan konvensi sembilan prefektur yang paling menakjubkan yang dapat diingat orang. Kita sudah masuk 64 besar. Bos, beri aku restumu. Biarkan aku tidak bertemu monster-monster itu. Bai Xiaoleh berdoa ketika dia melihat banyak yang dipetik. Bagaimana kamu akan mengikuti bos seperti ini? Tanya Qin Feng. Orang ini terlalu kekanak-kanakan. Dia memiliki kemampuan surgawi yang luar biasa, tetapi dia seperti seorang pemula. Qin Feng, sepertinya oramu telah berubah. Apakah Anda membuat terobosan? Tanya Tuan Muda Changchuan. Mendengar ini, Bai Xi Xi dan yang lainnya memeriksa dan menemukan bahwa orakin Feng memang tampak sedikit berbeda. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya berbeda. Saya telah bertarung dalam banyak pertempuran akhir-akhir ini, dan di bawah bimbingan bos, saya mendapatkan pemahaman baru tentang Marsial Dao. Ada peningkatan yang pasti dalam ranah mental saya. Konvensi 9 Prefektur ini benar-benar bermanfaat bagi saya, kata Qin Feng. Hanya dalam beberapa hari, Qin Feng telah memadatkan tanda garis keturunannya sendiri dan bisa mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan dirinya, perasaan mengendalikan kekuatan absolut ini masih mengubahnya. Tatapannya, kepercayaan dirinya, semuanya mengubah suasana di sekitarnya. Tuan Muda Changchuan dan yang lainnya telah merasakan ini. Saat itu, tablet Longchen menyala. Longchen melihat dan tidak mengenali namanya, jadi dia merasa acuh-ta'acuh. Namun, saat itu, nama lawannya menjadi redup yang menandakan bahwa lawannya telah mengaku kalah. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk menginjakan kaki ke atas panggung. Longchen tertawa. Tampaknya membunuh empat orang dari keluarga Cu telah membuat takut beberapa orang. Bahkan di 32 besar, orang-orang masih mengaku kalah secara langsung. Bai Shishi dan Tuan Muda Changchuan sama-sama tenang. Lawan mereka bukanlah Kuhuya, Guiyun, atau kedua wanita itu, jadi tidak ada ketegangan. Namun, ketika Bai Xiaolei melihat nama di tabletnya, dia hampir menangis. Semua orang dengan cepat melihat. Liao Yu Huang. Bab 3129 Xiaolei mengakui ketakutan. Liao Yu Huang. Itu adalah nama wanita dari Sekte Sitar. Nama itu agak aneh dan bukan nama untuk seorang wanita. Tetapi justru karena inilah lebih mudah diingat. Tentu saja, Xiaolei juga telah menghafalnya. Dia telah menghafal nama-nama semua yang dia anggap monster. Setiap kali undian diundi, dia akan menutupi tabletnya dan melihat karakter satu per satu. Begitu dia melihat bahwa nama keluarga mereka berbeda, dia akan santai. Sepertinya dia sedang berjudi dengan tabletnya. Namun, hari ini, keberuntungannya tidak baik. Seperti yang diharapkan, apapun yang Anda takutkan akan terjadi. Lawannya adalah Liao Yu Huang. Xiaolei, giliranmu, kata Lu Ming Suan. Bagaimana ini bisa? Saya pertandingan ketujuh. Seru Bai Xiaolei, dengan panik saat dia mencoba memikirkan cara untuk menang. Orang-orang di enam pertandingan pertama semuanya mengaku kalah, kata Lu Ming Suan tak berdaya. Tepat pada saat ini, tablet Bai Xiaolei mulai berkedip. Itu benar-benar gilirannya. Untuk memenangkan pertandingan untuk masuk ke 64 besar, banyak orang akhirnya mempertaruhkan segalanya. Karena itu, mereka masih terluka. Apakah mereka 64 atau 4, tidak ada bedanya bagi mereka karena hadiahnya sama. Oleh karena itu, mereka hangus karena mereka tidak punya niat untuk masuk ke 3 besar. Tujuh pertandingan pertama di awal, termasuk Long Chen, semua orang secara langsung mengakui kekalahan, memungkinkan lawan mereka untuk dengan mudah lulus. Semua orang sekarang jauh lebih jelas tentang kekuatan pesaing mereka. Karenanya, jika kekuatan mereka setara, tidak perlu habis-habisan melawan mereka. Jika lawan mereka terlalu kuat, maka tidak ada gunanya naik ke atas panggung. Saat ini, Bay Siawole diangkut ke atas panggung. Ketika dia melihat wanita sitar, dia hampir menangis. Tapi dia menebalkan wajahnya untuk menyambutnya. Halo, kakak sitar yang cantik. Adik laki-laki Bay Siawole datang untuk belajar sedikit dari kakak perempuan senior karena perintah bos. Jika kakak senior bisa memberi saya beberapa petunjuk, kakak junior akan sangat berterima kasih. Saya berharap kakak senior akan memberikan wajah kepada bos saya dan memiliki belas kasihan, dan tidak membuat kehilangan kakak junior terlalu buruk. Bos mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mentraktir kakak perempuan makan setelah konvensi selesai. Petik 2 Omong kosong apa, kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Kapan anak kecil ini mendapatkan mulut yang begitu halus? Ah, ini benar-benar kasus orang yang ternoda oleh lingkungan. Bahkan anak Siawole yang tidak bersalah ini telah belajar mengucapkan kata-kata emas yang tidak tulus, kata Bai Sisi dengan acuh-ta'acuh, dengan jelas menyeratkan bahwa Bai Siawole telah mempelajari hal-hal yang salah dari Long Chen. Bosmu adalah Long Chen, kan? Liao Yu Huang tersenyum pada Bai Siawole. Ya, ya, itu dia. Saya tahu bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda dan ingin mengakui kekalahan, tetapi bos mengatakan bahwa wanita cantik dan baik seperti Anda tidak akan membunuh saya. Yang terpenting, dia mengatakan bahwa bertukar pukulan denganmu akan menguntungkanku tanpa henti, jadi aku berharap beberapa petunjuk, kata Bai Siawole, dengan sangat sopan. Mendengar itu, Long Chen tiba-tiba mengerti. Bahkan sebelum tiga mata bunga Bai Siawole diaktifkan, dia telah memiliki kekuatan untuk melihat melalui kekuatan seseorang. Justru karena inilah dia mengambil Long Chen sebagai bosnya. Ini adalah bakat bawaan Bai Siawole. Dia pasti merasakan sesuatu, itulah sebabnya dia begitu sopan kepada Liao Yu Huang dan bertindak lebih rendah. Dengan cara ini, Liao Yu Huang pasti akan berbelas kasih, dan tidak akan ada bahaya bahkan jika dia dikalahkan. Tampaknya dia benar-benar memiliki beberapa kecerdasan. Adik laki-laki terlalu sopan. Tiga murid bunga Anda dimanifestasikan dari seni dewa kuno. Itu dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Siapa yang berani begitu arogan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memberi Anda petunjuk. Namun, tiga murid bunga Anda baru saja bangun, dan penggunaan Anda masih kasar. Ada terlalu banyak kekurangan terhadap ahli biasa, tidak apa-apa. Tetapi melawan para ahli tertinggi, ketika seni murid Anda berubah, Anda membiarkan diri Anda terbuka untuk diambil nyawanya. Baiklah, karena Saudara Long bersedia mengatakan hal seperti itu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Petik 2 Saat itu, penghalang yang memisahkan mereka menghilang. Bai Xiaole sudah lama mempersiapkan manifestasinya. Oleh karena itu, pada saat ini, gambar ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah sepasang mata raksasa. Manifestasi ini bukan manifestasi primal karena Bai Xiaole belum membangkitkan garis keturunan primal. Ketika mata raksasa itu muncul, seolah-olah langit telah mengarahkan pandangan mereka pada Liao Yuhuang. Ruang di sekelilingnya berlapis-lapis, seolah-olah dunia dilemparkan ke dalam kekacauan dan langit dan bumi telah dipindahkan. Tubuh Liao Yuhuang sedikit bergetar. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di senar sitarnya. Dengan satu nada, gelombang suara tak terlihat melesat, memulihkan dunia yang kacau. Apa? Semua ahli yang sebelumnya bertarung melawan Bai Xiaole terkejut. Mereka semua telah dikalahkan oleh langkah ini. Harus diketahui bahwa ketika Bai Xiaole mengaktifkan seni muridnya, langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Kiri dan kanan, depan dan belakang, atas dan bawah, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui arah. Mereka mungkin mencoba menyerang Bai Xiaole, hanya untuk mendapati diri mereka semakin jauh. Itu adalah perasaan yang membuat mereka gila. Namun, Liao Yuhuang langsung mematahkan teknik ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bai Xiaole sepertinya mengharapkan ini. Oleh karena itu, segel tangannya berubah, dan tiga kelopak bunga muncul di mata raksasanya. Tiga kelopak bunga kemudian mulai berputar. Tahap bela diri langsung berubah. Itu bergetar dan bergoyang. Tiba-tiba, lantai panggung bela diri menjadi atap, dan perasaan perpindahan spasial membuat orang mual. Mereka yang telah melawan Bai Xiaole mulai muntah. Seolah-olah mereka telah kembali ke mimpi buruk yang menakutkan itu. Dunia berputar di sekitar mereka. Sekarang tahap bela diri diaktifkan sepenuhnya dan pertempuran dilakukan satu per satu. Tahap bela diri menarik orang, membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di dalam juga. Ini sangat bermanfaat bagi pemahaman mereka. Bahkan dikatakan bahwa dalam bentrokan terakhir, orang akan dapat dengan bebas memilih antara sudut pandang para petarung terakhir, seolah-olah mereka lah yang bertarung. Namun, karena tertarik, beberapa orang merasa sangat buruk sehingga mereka tidak punya pilihan selain menutup mata dan berhenti menonton. Ruang berlapis dan terbalik. Sekarang, sambaran petir melesat di udara, dan bila angin raksasa berputar di angkasa. Adapun Bai Xiaoleh sendiri, dia telah menghilang, hanya menyisakan mata raksasa itu. Mereka seperti mata dewa. Ledakan. Sebuah sambaran petir menghantam tanah, meledakkannya. Ini membuat semua orang melompat kaget. Ini bukan ilusi. Sama seperti mereka berpikir bahwa kekacauan spasial ini tidak lebih dari semacam ilusi, serangan fisik muncul. Setelah itu, musik sitar mulai berdering dan riak menyebar. Dunia kacau terbalik ini kemudian mulai menetap. Kemanapun musik itu berlalu, dunia yang tenang mengikuti. Kaka, hati-hati. Saya akan menggunakan salah satu jurus pamungkas saya. Suara Bai Xiaoleh terdengar. Tiba-tiba, ruang bengkok dan pedang tajam menghujani Liao Yuhuang dari segala arah. Bagaimana mungkin, setelah melihat pedang itu, banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 3130 sepenuhnya yakin. Pedang tajam tak berujung ini menghujani Liao Yuhuang. Selain itu, setiap pedang memiliki elemen yang berbeda. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, kegelapan. Setiap jenis energi menghujani. Bagaimana satu orang bisa mengendalikan begitu banyak jenis energi? Semua orang terkejut melihat pedang tak berujung ini. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, setiap pedang memiliki aura yang kuat. Itu bukan ilusi. Bai Xiaoleh apakah ini kuat? Seni muridnya dapat mengendalikan banyak jenis energi ini. Luo Bing dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan setelah mengenalnya begitu lama, mereka tidak menyadari bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Secara teori, itu mungkin. Seni murid berasal dari ras mata surgawi era terpencil, salah satu ras primitif paling misterius. Dikatakan bahwa ras mata surgawi bahkan bukan manusia. Mereka adalah ras dewa alami. Mata mereka adalah versi mini dari tau surgawi, dan mereka mampu menggunakan semua bentuk kekuatan di dalam tau surgawi. Legenda mengatakan bahwa salah satu cabang ras mata surgawi akhirnya menikahi ras manusia, mengakibatkan ras manusia mewarisi seni murid itu. Ras mata surgawi sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini dan langsung memusnahkan cabang itu. Dikatakan bahwa mereka bahkan mengejar keturunan dari garis keturunan itu, tetapi untuk beberapa alasan, ras mata surgawi tiba-tiba menghilang. Catatan tentang mereka hanya ada dalam legenda, dan dokumen apapun yang terkait dengannya sangat kacau. Tidak ada cara untuk mengatakan apa yang benar atau salah. Seni murid awalnya disebut mata surgawi di era sunyi. Terjemahan dari catatan ras manusia mengatakan bahwa mereka adalah mata tao surgawi. Ketika dikultifasikan ke puncak, mereka dapat memanifestasikan tao surgawi dan menulis ulang cara kerja alam semesta. Mereka dapat mengendalikan siklus hidup dan mati. Ras mata surgawi terlalu misterius, dan bahkan tidak dapat dipastikan bahwa mereka pernah ada. Tapi ada satu hal yang bisa dikatakan, seni murid mereka mampu mengendalikan setiap jenis energi alam. Untuk orang normal, bahkan hanya menggunakan kekuatan bentrok seperti air dan api dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Terjemahan dari catatan ras manusia mengatakan bahwa mereka adalah mata tao surgawi. Ketika dikultifasikan ke puncak, mereka dapat memanifestasikan tao surgawi dan menulis ulang cara kerja alam semesta. Mereka dapat mengendalikan siklus hidup dan mati. Ras mata surgawi terlalu misterius, dan bahkan tidak dapat dipastikan bahwa mereka pernah ada. Tapi ada satu hal yang bisa dikatakan, seni murid mereka mampu mengendalikan setiap jenis energi alam. Untuk orang normal, bahkan hanya menggunakan kekuatan bentrok seperti air dan api dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Terjemahan dari catatan ras manusia mengatakan bahwa mereka adalah mata tao surgawi. Ketika dikultifasikan ke puncak, mereka dapat memanifestasikan tao surgawi dan menulis ulang cara kerja alam semesta. Mereka dapat mengendalikan siklus hidup dan mati. Ras mata surgawi terlalu misterius, dan bahkan tidak dapat dipastikan bahwa mereka pernah ada. Tapi ada satu hal yang bisa dikatakan, seni murid mereka mampu mengendalikan setiap jenis energi alam. Untuk orang normal, bahkan hanya menggunakan kekuatan bentrok seperti air dan api dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Mereka dapat mewujudkan tao surgawi dan menulis ulang cara kerja alam semesta. Mereka dapat mengendalikan siklus hidup dan mati. Ras mata surgawi terlalu misterius, dan bahkan tidak dapat dipastikan bahwa mereka pernah ada. Tapi ada satu hal yang bisa dikatakan, seni murid mereka mampu mengendalikan setiap jenis energi alam. Untuk orang normal, bahkan hanya menggunakan kekuatan bentrok seperti air dan api dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Mereka dapat mewujudkan tao surgawi dan menulis ulang cara kerja alam semesta. Mereka dapat mengendalikan siklus hidup dan mati. Ras mata surgawi terlalu misterius, dan bahkan tidak dapat dipastikan bahwa mereka pernah ada. Tapi ada satu hal yang bisa dikatakan, seni murid mereka mampu mengendalikan setiap jenis energi alam. Untuk orang normal, bahkan hanya menggunakan kekuatan bentrok seperti air dan api dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Menggunakan kekuatan bahkan hanya bentrok seperti air dan api dapat langsung menyebabkan mereka kehilangan nyawa mereka, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Menggunakan kekuatan bahkan hanya bentrok seperti air dan api dapat langsung menyebabkan mereka kehilangan nyawa mereka, tetapi Xiaoleh memiliki kekuatan untuk menggunakan setiap elemen. Bahkan aku iri padanya, kata Longchen. Xiaoleh memiliki energi tak tertandingi semacam ini. Bukankah itu berarti dia bisa mengalahkan Liao Yuhuang? Tanya Mu Qingyun, merasa lebih bersemangat untuk Bai Xiaolei. Gadis bodoh, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa tidak ada yang namanya kekuatan yang tak tertandingi. Di dalam dao yang tak ada habisnya, selalu ada penghitung. Tidak peduli seberapa hebat bakat Xiaolei, itu tidak berguna. Lawannya bukanlah sosok yang lemah. Selanjutnya, orang ini tidak punya otak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang terkejut, tidak mengerti mengapa Long Chen tiba-tiba menilai dia tidak punya otak. Sama seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Liao Yuhuang, Liao Yuhuang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Dia tiba-tiba mengistirahatkan sitarnya di lututnya dan memainkannya seperti pipa. Lima nada terdengar. Setelah itu, pedang-pedang itu membusuk dan hancur menjadi ketiadaan. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa menatap dalam keheningan yang tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa serangan mengerikan seperti itu menghilang begitu saja seperti asap di tiup angin. Lima nada itu terdengar jelas, dan putaran spasial menghilang. Bai Xiaole yang tersembunyi juga muncul, menatapnya dengan kaget. Liao Yuhuang berkata, kamu memiliki kemampuan surgawi yang patut ditiru, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Anda hanya bisa melepaskan kekuatan paling dangkal dari tiga murid bunga. Perpindahan spasial hanyalah pintu masuk ke tiga murid bunga, tetapi bahkan teknik ini tidak digunakan dengan benar oleh Anda. Meskipun ruang terlihat dalam kekacauan, waktu tidak, memberikan penampilan tetapi bukan kekuatan membunuh. Lebih jauh lagi, ketika Anda menggunakan begitu banyak jenis energi untuk menyerang saya, itu tampak menakutkan di permukaan, tetapi semua energi itu saling berbenturan. Bahkan primal biasa pun hanya akan takut saat diserang. Kekuasaan bukanlah sesuatu di mana semakin banyak, semakin baik. Meningkatkan kuantitas dengan mengurangi kemurnian adalah hal yang tabu dalam budidaya. Anda harus memilih jenis energi yang Anda sukai dan menghususkan diri di dalamnya. Dengan cara itu, mendengar itu membuat Long Chen mengangguk. Seperti yang diharapkan, pembudidaya musik dao semuanya memiliki alam mental yang tinggi. Dia langsung melihat melalui Bai Xiaole. Ketika sampai pada kekuatan Bai Xiaole, Long Chen tidak ingin memberinya terlalu banyak petunjuk. Sekarang masih belum waktunya. Dia baru saja membangunkan tiga murid bunga, dan alam mentalnya masih terpaut. Membuatnya sedikit menderita sekarang bukanlah hal yang buruk. Para ahli lain di tribun semua mengangguk ke dalam. Liao Yuhuang memiliki aura yang mulia, dan dia tidak menunjukkan sedikitpun arogansi atau kegelapan. Itu adalah perasaan yang membuat orang lain lebih menyukai dan menghormatinya. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda. Saudara junior sepenuhnya yakin. Bai Xiaole membungkuk dalam-dalam ke arah Liao Yuhuang. Kamu masih harus memiliki lebih banyak gerakan, bukan? Apakah Anda sudah mengakui kekalahan? Tanya Liao Yuhuang penasaran. Bai Xiaole menggelengkan kepalanya. menggunakannya tidak akan ada artinya. Perbedaannya terlalu besar. Kakak perempuan, Anda telah melihat semua gerakan saya. Jika kita melanjutkan, aku takut kepercayaan diriku akan hancur. Meskipun kakak perempuan baik dan membantu saya menyelesaikan kesalahpahaman saya, saya khawatir hati saya saat ini tidak dapat menahan dampaknya. He he terima kasih. Kamu bahkan lebih baik padaku daripada saudara perempuanku yang sebenarnya. Petik 2. Bai Xiaole kemudian dikirim. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Baris terakhir Bai Xiaole itu terlalu berlebihan. Ekspresi Bai Xi Xi jelas gelap. Namun, karena wajahnya selalu sedingin es, itu tidak mudah untuk dirasakan. Sebenarnya, Bai Xi Xi memang peduli padanya, dia hanya tidak ingin orang lain memberitahu. Secara alami, Long Chen memiliki akal untuk tidak mengeksposnya. Bagaimanapun, itu adalah masalah keluarga mereka. Bos, saya merasa bisa berkultivasi dengan benar sekarang. Saya mengerti mengapa Anda menolak saya berkali-kali sebelumnya. Mulai besok, saya akan berkultivasi dengan baik dengan bos, kata Bai Xiaole. Tidak, kamu masih belum menemukan alasanmu untuk menjadi lebih kuat, jadi apapun yang aku ajarkan padamu tidak akan ada artinya. Anda masih tidak akan bisa menjadi ahli sejati. Tunggu saja, kesempatanmu akan segera datang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bai Xiaole masih belum memenuhi syarat untuk menjadi ahli. Bakat hanyalah salah satu bagian darinya. Mengapa? Tanya Bai Xiaole. Kenapa? Bertanya. Bos menyuruhmu menunggu, jadi tunggu. Ingatlah bahwa bos selalu punya alasan ketika dia mengatakan sesuatu, kata Qin Feng, menarik Bai Xiaole ke bawah dan tidak membiarkannya menyusahkan Long Chen. Dari 32 pertandingan, hanya 8 yang benar-benar bertarung. Sisanya semua diselesaikan dengan damai. Setelah kompetisi hari ini berakhir, pertandingan berikutnya segera diputuskan. Anehnya, Long Chen, Bai Xi Xi, dan lawan Tuan Muda Changcuan semuanya langsung mengakui kekalahan di tempat. Setelah lot diputuskan, 16 teratas pada dasarnya terbentuk. Setiap pertandingan berakhir bahkan sebelum dimulai dengan seseorang yang mengaku kalah. Bahkan orang-orang perusahaan perdagangan Huayun tercengang oleh ini. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk langsung menarik undian untuk delapan besar. Ketika Tuan Muda Changcuan melihat nama lawannya, ekspresinya menjadi tegang. Ku Huya. Terima Natalia. Terima kasih.